Sekretaris DPRD Kabupaten Moro Jambi, Deddy Susilo, melakukan pengecekan terhadap kesiapan jelang pelantikan anggota DPRD Moro Jambi terpilih, periode 2019-2024. Pada pelantikan DPRD terpilih, Jumat 30 Agustus, pengamanan ketat akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Jelang rapat paripurna DPRD Kabupaten Moro Jambi dalam rangka pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi, masa jabatan 2019-2024 terpilih, berbagai kesiapan dilakukan. Salah satunya menyebar undangan, cross-check alat dan kesiapan pembawa acara, serta kepastian keamanan selama masa pelantikan di gedung DPRD Moro Jambi. Sekretaris DPRD Moro Jambi, Deddy Susilo, mengatakan persiapan ini telah dilaksanakan sejak sepekan terakhir. Pada hamil satu hanya dilakukan cek kesiapan. Pada pelantikan ini, pengamanan secara ekstra diperketat. Dalam hal ini telah berkoordinasi dengan pihak Polres Moro Jambi. DPRD periode 2019-2024, insya Allah 99 persen sudah tercapai. Dan juga petugas-petugas termasuk ketua pengadilan pun yang akan melantik anggota Dewan tersebut sudah akan berhubungi dan bersedia. Insya Allah kita menyiapkan seaman mungkin. Jadi kita berkoordinasi kemarin hari Yuslasa dengan Kak Polres, dengan Kak Baob, dengan Kak Baintel, kemudian KPU dan Bawaslu untuk terkait dengan keamanan. Terima kasih telah menonton!